Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadir kembali saya disini Saifuddin Tahir Akan berbagi perihal 10 cara mencegah kebakaran di kapal Agar bisa mendapatkan sharing video-video kami tentang kapal Alangkah baiknya kita lakukan subscribe, like, dan komen terlebih dahulu Intro Kebakaran kepal adalah risiko yang sangat tinggi Bisa mengakibatkan hilangnya aset suatu kapal Klaim-klaim atas muatan-muatan yang ada di kapal Oleh karena itu kita harus mencegah terjadinya kebakaran di kapal Lalu bagaimana cara mencegah terjadinya kebakaran di kapal Kali ini saya akan berbagi tentang 10 cara untuk mencegah terjadinya kebakaran di kapal Mencegah kebakaran di kapal harus dilakukan secara rutin, konsisten Dan harus dilakukan setiap bulan sekali Cara pertama yang harus dilakukan adalah Memeriksa bahwa seluruh bagian yang ada di kapal Mencegah harus selalu dalam keadaan bersih Bersih dari apa? Bersih dari sampah-sampah Bersih dari pada limbah-limbah oli Minyak-minyak dan lain sebagainya Itu adalah penyebab kenapa kapal bisa terjadi kebakaran Yang kedua adalah Bahwa smoke detection system Atau sistem pendeteksi adanya kebakaran di kapal Atau adanya asap yang ada di kapal Tidak berfungsi dengan baik Cara yang ketiga adalah Yaitu melihat apakah emergency escape route Atau cara meninggalkan kapal dalam keadaan darurat Cara mendeteksi dimana letak-letak daripada alat-alat pemadam kebakaran Escape route harus bebas dari segala macam rintangan Jadi bila ada rintangan-rintangan ada di atas kapal Harus segera dibersihkan Setiap saat ini akan dipergunakan Cara mencegah yang keempat Dari timbulnya atau terjadinya kebakaran di kapal adalah Apakah selang-selang atau fire hose Yang ada di kapal dalam kondisi yang bagus Apakah fire nozzle Nozzle yang dipakai di kapal dalam kondisi yang bagus Apakah aplikator untuk pemadam kebakaran Misalnya dengan air, dengan pusat Atau dengan menggunakan aplikator yang lain Apakah dalam kondisi yang bagus Apakah pengunci fire atau spanner dalam kondisi yang bagus Cara pencegahan yang kelima Dalam mencegah terjadinya kebakaran kapal Adalah main fire pump Harus kita yakinkan berfungsi dengan pipe Demikian juga dengan emergency fire pump Juga harus diyakinkan Harus berfungsi dengan pipe So, bila dua-duanya baik main fire pump maupun emergency fire pump kita aktifkan Maka bisa mencegah terjadinya kebakaran di kapal Lalu cara pencegahan yang ke enam adalah Bahwa kapal ada yang namanya fixed fire fighting system Dan portable fire fighting system Kita harus meyakinkan Kedua-duanya ini harus bisa berfungsi dengan baik Termasuk tanggal service dan tanggal pengujiannya Harus kita yakinkan dalam posisi yang benar-benar reliable Cara yang ketujuh adalah Kita harus memastikan Namanya lokal maupun remote quick closing devices Para pipa bahan bakar kapal Kita harus yakinkan Bahwa saluran pipa bahan bakar kapal Bisa dikontrol dari jarak jauh Maupun dikontrol dari posisi di tempat atau lokal Cara ke delapan adalah Kita harus memastikan Cara penutupan dari jarak jauh Maupun dari setempat Berkaitan dengan misalnya Kipas atau blower Daripada kapal Berkaitan juga dengan Tobong Atau funnel Dan lagi skylight Dan pintu-pintu kapal Cara kesembilan untuk menjengah terjadinya kebakaran adalah Meyakinkan Meyakinkan fire door berfungsi dengan baik Pintu anti kebakaran harus bisa dioperasikan dan full berfungsi terbaik Harus selalu dalam posisi fire door keep shut Artinya selalu dalam posisi tertutup Cara kesepuluh adalah cara yang terakhir Namun demikian masih banyak cara-cara lain Yaitu mengecek dan memeriksa pipa-pipa bahan bakar yang bertekanan tinggi Termasuk klem-klem dari pompa-pompa dan lain sebagainya Itu adalah tata cara untuk mencegah terjadinya kebakaran di atas kapal Demikianlah sharing singkat Dari saya Prihal 10 cara mencegah terjadinya kebakaran di atas kapal Untuk bisa mendapatkan sharing-sharing dari video kami berikutnya Sekiranya bisa subscribe, like, dan komen Semoga bermanfaat bagi kita semua Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh